Kita akan informasi pertama, pemirsa Satreskim Poresta Deli Serdang menangkap 5 orang terduga pelaku pembunuhan terhadap MA berusia 25 tahun. Pimpinan kelompok geng Geston asal desa Dalu 10A, korban meninggal dunia setelah senjata tajam milik pelaku melukai bagian dada sebelah kirinya. Inilah kelima orang terduga pelaku pembunuhan terhadap pimpinan kelompok geng Geston berinisial MA berusia 25 tahun, warga desa Dalu 10A, kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan menggunakan baju tahanan serta penutup wajah, mereka yang masih dibawa umur ini digiring ke Aula Terbuka Poresta Deli Serdang guna pres-release. Pres-release tersebut dipimpin Kaporesta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinu Haji, turut dihadiri Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan, Kombes Pol Irsan Sinu Haji mengatakan peristiwa bentrokan antara dua kelompok ini dipicu saling ejek di media sosial WhatsApp dan Instagram. Kemudian kedua kelompok itu sepakat untuk melakukan pertemuan dan mengatur lokasi untuk mereka berjumpa. Dalam pertemuan itu, kedua kelompok tersebut saling cekcok hingga saling lempar batu, botol, dan benda keras lainnya sehingga terjadi bentrokan dan saling kejar. Salah seorang pelaku berinisial ADN berhadapan langsung dengan korban. Saat itu korban menyerang dengan balok dan dilawan oleh pelaku ADN. Namun apes bagi MA, saat itu pelaku langsung melemparkan senjata tajam kepada korban, sehingga menancap di dada sebelah kiri korban. Melihat korbannya terjatuh, kelompok ADN kabur. Dekan-dekan korban kemudian mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke klinik. Dalam perjalanan korban meninggal dunia, mereka yang dijadikan tersangka masing-masing berinisial ADN, FMA, MM, OF, dan DAW. Kedua kelompok ini terribut di media sosial. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan pertemuan di desa Dalu 10 ini. Kemudian mereka berjumpa pada pukul 3 sampai pukul 4, sehingga terjadi keributan, kelemparan, dengan batu botol yang mengibatkan warga terganggu. Kemudian salah satu daripada kelompok ini yang menjadi korban, itu sudah berusia 25 tahun, berhadapan langsung dengan salah satu pelaku yang mengakibarkan salah satu korban ini meninggal dunia, tertancap oleh senjata tajam di dada bagian sebelah kiri. Dari kejadian itu kita berhasil amankan 5 orang, dan semuanya masih ada di bawah. 3-3-8, 3-5-1, 1-10, 5-5-5-6, ancaman pidana penjara, 15 tahun dan 20 tahun penjara. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan benda keras lainnya telah diamankan. Para pelaku di jarak pasal 338, subsider, pasal 110, junto, pasal 55, dan 56, subsider, pasal 351, ayat 3, subsider, pasal 358, ayat 2, KUH pidana, dengan ancaman 15 dan 12 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan dari Deli Serdam untuk Evarina TV.